Halo kawan-kawan, berjumpa lagi. Kali ini kita akan memberikan cara atau metode membesarkan, mengisolasi suatu otot yang akan kita isolasi misalnya bisep. Bisep seperti begini kawan-kawan. Tapi tidak akan terlepas dari otot-otot yang lain. Kalau seandainya bisep saja kita kontrol untuk membesarkannya, tentu saja tricep kita ini tidak berkembang, kurang berkembang. Makanya ada latihan-latihan yang harus kita kombinasikan kawan-kawan. Jadi itu yang akan saya jelaskan hari ini. Sesinya-sesinya begitu. Jadi ada cara-cara kita, kita fokus misalnya untuk bisep atau untuk tricep. Kita contohkan di sini untuk bisep. Jadi bisep itu seperti inilah kira-kira kawan-kawan. Begini, begini kan akan nampak bisepnya. Tapi kalau bisep ini tidak dibantu, tidak didukung oleh otot-otot yang lain, tentu besar sendiri kan lucu dia, lucu. Agak aneh kan? Nah, jadi kita akan terangkan di sini, caranya sedikit. Cara memfokuskan latihannya dengan kombinasi sebenarnya dengan latihan yang lain, agar otot pendukung bisep kita itu bagus, bagus. Nah, caranya begini. Nah, sebelumnya, ada di kolom komentar, bagaimana, apa konsumsi makanan untuk sehari-hari, Pak. Karena ditanya kepada saya, saya sehari-hari tetap mengkonsumsi seperti kita orang Indonesia, sayang kita tidak menikmati makanan-makanan Indonesia, cuma agak mengurangi gula. Dan gula ini akan membuat kita agak kurang kuat. Kemudian kalau sudah dalam sesi latihan, saya sarankan mengkonsumsi telur. Telur ayam. Telur ayam 2 sampai 6 lah sehari. Tapi, kelang-kelang waktunya 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Kalau dalam sesi latihan, nanti baru terasa itu ada pembentukan otot kalau latihan kita cukup keras. Nah, itu saran saya. Tapi yang lain, boleh aja coba kalau memang sudah ada manfaatnya, tambahlah telur. Karena telur itu kan sumber protein. Kalau yang namanya susu, whey, protein, segala macam, saya tidak tahu karena tidak pernah saya coba. Makanya saya tidak bisa menyarankan kepada kawan kita semua. Jadi, saran saya telur aja. Telur ayam, bisa telur bebek, bisa telur angsa. Nah, jarang telur angsa. Telur ayam dengan telur kampung, telur ayam buras, eras, sama aja. Jadi, seterusnya, yang akan kita bahas di sini sekarang, coba kita membesarkan otot bisep kita. Sebelumnya kita berpose sedikit, kawan-kawan. Nah, seperti sini. Nah, seperti inilah kira-kira kan. Pose-nya itu kan. Nah, ada bisep kita sedikit. Cuma kalau ingin fokus ke situ, kita besarkan juga otot pendukung. Bagaimana caranya? Nah, begini, kawan-kawan. Seperti biasa, kalau setelah kita pemanasan, seperti biasa, kita memfokuskan misalnya dengan dumbbell dulu. Dumbbell. Oke? Pertama-tama, kita memang melakukan untuk bisep. Bisep kan bisa begini. Untuk dumbbell. Satu, dua, tiga. Nah, ini saya contohkan langsung. Seperti ini. Bisa jadi ini yang ringan ya, kawan-kawan. Seperti ini. Nah, setelah kita merasa lelah di sini. Setelah cukup. Nah, cukup ini dalam artian binaraga kan merasa sakit. Merasa capek. Yang otot terhasil di set kita merasa panas. Nah, itu baru cukup kalau dalam istilah binaraga. Nah, setelah ini merasa cukup. Berapa kali repetisi, terserah. Masing-masing kita beda-beda. Nah, setelah ini, jatuhkan. Nah, ini kita sesuaikan dengan bisep, trisep kita lagi. Langsung, jangan berhenti. Jangan berhenti. Langsung seperti ini. Tidak akan terasa capek, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Oke? Untuk sampai kita merasa, jangan terlalu di-forcer seperti untuk bisep tadi. Nah, letakkan. Kemudian istirahat. Kita itu sudah merasa capek, sudah merasa panas itu. Nah, sisi kedua, kita lanjutkan lagi. Masih seperti itu. Masih seperti ini. Untuk bisep. Kita fokuskan bisep lagi. Apakah latihannya seperti ini? Boleh aja. Oke? Terus, seperti ini. Nah, setelah capek lagi, seperti ini. Setelah cukup. Nah, cukup lagi. Berhenti. Kemudian kita langsung ke atas. Nah, ini pendukungnya. Inilah faktor pendukungnya. Agar otot yang lain, tetap berkembang dia, kawan-kawan. Karena kalau bisep aja yang kita kembangkan, dia tidak akan nampak. Tidak akan terasa besarnya. Karena otot lain, tidak berkembang. Nah, tapi kita ingin menonjolkan misalnya bisep. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian, contoh. Berhenti. Jalan, istirahat. Karena, batas kita untuk, oh, bisep itu sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan yang lain, tentu ada faktor kelelahannya. Kemudian kita istirahat. Istirahatnya bisa jalan. Bisa macam-macam. Terserah kawan-kawan. Kemudian, lanjut lagi. Fokus lagi ke situ. Oke, untuk bisep. Misalnya seperti ini. Atau, dua, tiga, empat, lima. Sampai merasa cukup lagi. Ini saya. Karena kalau saya merasa cukup, tentu teringah-engah. Kita akan, nah, kemudian, nah, lanjutkan yang lainnya. Langsung. Langsung, jangan berhenti dulu. Lanjutkan. Dengan yang lain. Nah, seperti ini. Nah, artinya, di sini pun, tidak merasa cukup. Cukupnya dalam arti, tidak seperti yang tadi kerasnya. Kita berhenti lagi. Istirahat lagi. Nah, itu cara dengan dumbbell. Saya usahakan di sini, dengan barbell. Dengan barbell, oke? Dengan barbell. Ini ada saya barbell. Saya belakang sedikit. Kita, membesarkan otot. bisep duluan. Tetap yang pertama bisep. Fokus kita bisep. Oke? Satu. Dua. Tiga. Empat. lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Nah, setelah ini sepuluh. Capek. Cukup. Kemudian, langsung. Untuk trisep. Langsung. Ini untuk pendukungnya, kawan-kawan. Nah. Kita teruskan. Oke. Cukup. Kita berhenti. Jalan. Istirahat. Istirahat dulu. Nah, setelah itu. Berapa lama? Ulangi lagi. Fokus lagi ke bisepnya. Jangan ke yang lain dulu. Nah, kombinasikan terus. Contoh. Nah, contohkan lagi. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Nah. Setelah ini. Tidak berhenti. Jadi, kita lanjutkan lagi. Untuk ke atas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke. Nah. Kita lanjutkan. Berulang-ulang. Tapi, intinya, kawan-kawan. Kalau kita ingin. Ke bisep. Kita cukupkan. Kita fokuskan ke bisep. Baru yang lain. Kemudian. Lakukan lagi untuk bisep. Kemudian, kombinasinya dengan yang lain. Jadi, otot-otot kita itu. Berkembang semuanya. Sedih samping. Fokus utama. Seperti yang kita terangkan tadi. Itu lah. Untuk bisep kita. Ada mikir triknya, kawan-kawan. Yang coba, tentu saja. Dalam hal ini. Berlatih adalah. Hal yang utama. Di samping. Makanan. Kemudian. Istirahat. Dan untuk menjaga kesehatan. Kemudian, pula hidup yang sehat. Ada mikir sedikit. Sore ini. Terima kasih. Kita berpose sedikit, kawan-kawan. Nah, begini informasinya. Untuk bisep. Nah, dibikin. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.